Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Haris Buhari Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja pastinya seperti biasa guys Nah jadi di depan kalian ini ada 2 radiator nih guys Yang gue punya Nah yang ini itu radiator standar Yang ini sesuai judul gue mau ngebahas radiator KTT yang curve ya Atau gambot Ini versi terbarunya dari KTT Jadi yang mau gue ukur di video kali ini Selain dari dimensi, bobot Bahannya jelas udah keliatan berbeda ya Sama dari volume air gitu ya Ya sebenernya sih gak sebanding sih ya Sebenernya gue tau ini gak sebanding Karena ini radiator standar diadu dengan radiator racing ya Tadinya memang gue mau nge-review awalnya Bipro Gambot Sama QTT yang curve ini gitu Soalnya kan dari harga murahnya ini Tapi dimensi gak terlalu berbeda jauh Lebaran Bipro sedikit tapi lebih tebel sih QTT gitu ya Itu QTT tebel banget Nah jadi di video ini gue bener-bener simpel banget Ini gue juga sorry agak ribet ya megang kamera sambil ngomong Apalagi megang dua barang kayak gini Ya gue paling cuma punya timbangan Timbangan kopi ya Yang di rumah gue Timbangan digital kita nanti timbang beratnya berapa Yang ini sama yang ini gitu Tapi kalau dari spek si QTT nya QTT udah ngasih spek nih Dari si bungkusnya Kalau dari kubik sentimeter Standar itu 250 cc Dan si QTT itu yang modify ya guys Jadi dia udah 700 cc Modify itu almu yang Yang KRR itu alloy gitu Nah kalau yang Beratnya Nah standar itu 1500 gram Sedangkan QTT itu 1140 gram Nah ini udah ditulis disini Maksudnya udah ada keterangannya Nah sekarang coba kita timbang Apakah benar Si radiator QTT itu 1140 gram guys Nah semoga aja akurat sih ini Timbangan kopi gue Ini udah nol lah guys ya Coba Bismillahirrahmanirrahim Kita timbang guys Gimana ya Cara timbangnya ya Ini ada plastiknya lagi Oh gini gini Oh ternyata Benar guys Mendekati 100 ya benar guys 1131,7 gram Ini lumayan akurat ya Berarti disini 1140 Dibuletin sih guys ya Ini kurang lebih Berarti ini Lumayan akurat nih Dari informasi si QTT nya Ini lumayan akurat guys ya Gue hanya ngebuktiin Sama sharing aja Sama kalian Buat kalian Kali aja Dia mau upgrade radiator gitu guys Nah Terus Apakah benar Si radiator standar itu 1500 gram Coba kita timbang guys Disini ya Bismillahirrahmanirrahim Ternyata disitu terlihat 1580 gram Kurang lebih Sepertinya sama Akurat juga Cuma disini Dibuletin Lebih ringan ya Jadi 1500 gram aja Sori gak kelihatan guys Karena dia kena solasi Gue jadi 1500 gram Nah jadi Dari segi Performa Eh dari segi berat QTT Unggul Maksudnya itu Yau banget Beda 400 gram Itu lumayan guys Jadi maksudnya Gue gini Gue ngebandingin Dengan harga yang 1,750 Gue beli di Bruvandika Itu Worth it gak sih Buat kalian ganti Dari radiator standar Ke Almunya QTT Curve ini Makanya Gue disini Cuma ngebandingin Sharing-sharing aja Dari data Yang bisa gue dapet Nah Terus selanjutnya Tadi gue kayaknya Udah ambil Sikmat guys Gue mau ngukur Si Lebarnya Perbedaannya Dimensinya Ini timbangannya Kita taruh dulu Gue sebentar Gue mau nyari Sikmat gue dulu guys Nah ini guys Sikmatnya Udah ada Ya ini Sikmat yang Murahan sih Cuma lumayan lah Gitu ya Kita sekarang Ukur dari Diameter atas Guys Diameter atasnya Kalau digital Nyala Dia ngaco guys Kurang lebih 32 cm Guys ya Diameter atas Lebarnya itu 32 cm Kalau si Original Kita Bandingkan Dia 29 cm Guys Ya betul 29 cm Nah jadi Dia unggul 32 cm Sama 29 cm Selisih Lebih lebar 3 cm Guys Eh sorry Bukan 3 cm 3 mili Lebih lebar 3 mili Daripada Si radiator Nah untuk lebar Sampingnya Sekarang kita Ukur Lebar Sampingnya Gila ini Lebar banget sih Kacau Ini lebar Sampingnya Guys Kita Kita dapet Di angka Kayaknya 44 Guys 44 mili Ya betul Di hampir 45 lah Ya buletin aja 45 mili Untuk lebar Sampingnya Dan ini Lebar radiator Standar RR Nah ini Sekarang si Radiator RR Guys Nah radiator RR Ini gue dapet Di angka 17 Guys Lebarnya 17 Banding 45 Gila Ini jauh Banget Guys 17 Dibanding 45 Itu Lumayan Banget Jauh Nah dari Segi Lebar Bisa Kalian Bandingkan Gue Gak Ada Penggaris Juga Jadi Silahkan Kalian Lihat Aja Dari Jadi Sekilas Keliatannya Tipis Guys Ya Ada Nongol Tuki Titi Karena Dia Ngebentuk Ngebengkok Jadi Keliatan Lebih Slim Itu Sengaja Didesain Buat Biar Gak Mantok Fairing Tapi Dia Bisa Lebih Lebar Daripada Original RR Nah Kalau RR Kan Lurus Gitu Makanya Dia Lebih Cuma Nongol Sedikit Aja Sih Kayak Lebih Lebih Sedikit Radiator Dibanding Standar Tapi Dia Karena Dia Melengkung Dia Bisa Memasuk Air Kayaknya Lebih Banyak Nah Ini Udah Dari Tes Sekian Berat Lebar Atas Lebar Dari Dimensi Samping Atas Sama Tadi Udah Gue Bahas Juga Bobot Bobot Sekarang Saatnya Kita Tes Volume Air Biar Videonya Nggak Kepanjangan Disini Gue Udah Tutup Ya Guys Ala Ala Aja Nih Gue Juga Seolah Penasaran Banget Jadi Gue Ala Ala Aja Disini Gue Pake Plastik Biasa Sama Karet Itu Juga Gue Plastik Pindah Karet Nah Sekarang Kita Pindah Tempat Guys Kita Ke Dapur Gue Dulu Guys Nah Sekarang Kita Masukin Air Sampai Dia Penuh Guys Ini Udah Penuh Guys Sampai Dia Keluar Dari Pembuangan Ini Biar Adil Sekarang Si Kittiti Kittiti Belum Dibuka Lagi Tutupnya Sebentar Guys Nah Ini Sisi Kittiti Ya Itu Udah Udah Gada Bocor Ya Tuh Kelihatan Kan Udah Gada Bocor Udah Full Nah Sekarang Kita Isi Guys Gila Ini Nggak Penuh Penuh Lama Banget Men Fix Nggak Boong Ini Volume Air Banyak Banget Nah Itu Berkeluar Nah Ini Udah Full Udah Keluar Udah Nggak Ada Udah Lagi Nah Sekarang Kita Tinggal Tuang Ke Wadah Jadi Media Gue Buat Ngukur Biar Gampang Ini Gue Pake Teko Buat Minum Ya Guys Jadi Nanti Kita Tumpahin Disini Nanti Gue Tandain Radiator Kittiti Pake Spidul Radiator Standar Pake Spidul Juga Gitu Ya Tinggi Air Banyak Volume Air Soalnya Gue Nggak Punya Gelas Takar Guys Kita Geser Dulu Jadi Ditesnya Dari Yang Paling Sedikit Harusnya Biar Kelihatan Perbedaannya Before After Nah Sekarang Kita Tuang Ke Wadah Pulma Air Sebentar Doang Langsung Penuh Kayaknya Juga Radiator Gue Jalurnya Ada Beberapa Yang Mampet Guys Jadi Kayaknya Ini Kurang Akurat Kulisi Dari Radiator Standar Gue Cuma Udahlah Perbandingan Tidak Tidak Sari Kalau Nanti Hasilnya Tidak Akurat Banyak Jadi Segini Guys Dikit Banget Ya Di bawah Garis Inilah Ini Ada Tandanya Tugas Garisin Sekarang Kita Buang Guys Kita Tuang Yang Si Kittiti Pasti Beli Banyak Jauh Kittiti Si Soalnya Lobang Lobang Sirkulasi Dan Lain Lain Masih Lancar Banget Cuma Dari Segi Air Terlalu Jauh Si Atau Cara Pengetesan Gue Yang Salah Kittiti Kita Garisin Guys Ini Perbedaannya Yang Bawah Standar Yang Atas Kittiti Guys Jadi Keliatan Perbedaan Airnya Lumayan Cukup Banyak Ini Lagi Proses Mau Ganti Radiator Ini Tapi Gue Konten Dulu Guys Biar Kalian Juga Gak Penasaran Gitu Bisa Jadi Referensi Juga Dibanding Kalian Keluar Duit Juta An Ini Radiator Dibawa 2 Juta Tapi Gede Almu Lebarnya Oke Tebelnya Oke Jadi Makanya Gue Mau Bikin Videonya Buat Kalian Semua Nah Sekarang Yang Terakhir Gue Ngebahas Kualitas Nyalah Gitu Ya Jadi Sorry Gue Pake HP Jadi Kalau Gaget Kerma Sorry Banget Guys Nah Jadi Dari Bahan Dia Itu Aluminium Ringan Banget Bener Bedanya Berapa Ratus Gram 400 Gram Ya Tadi Terus Dari Las Las Detailnya Nih Gue Kasi Lihat Rapi Ini Juga Cetakan Cetakannya Cuma Gue Wariskan Ini Almu Itu Nanti Sering Dibuka Tutup Kayak Gini Guys Yang Gue Takutin Nanti Lama Kelama Dia Rusak Disini Gitu Loh Terus Kalau Dari Sini Tadi Tidak Ada Bocor Nanti Gue Tes Juga Mau Gue Pasang Ke Siboba Ya Ini Keren Bangan Cetakannya QTT Restroven Ini Dari Las Las Almunya Cakep Banget Ini Juga Rapi Nah Kalau Ini Dari Pengiriman Kayaknya Nih Kedempet Sedikit Cuma Gap Apa Yang Penting Sisanya Rapi Masih Ada Air Ya Guys Wah Berarti Lebih Banyak Sedikit Harus Ya Masih Ada Air Gila Basah Masih Ada Air Ya Paling Segitu Aja Ini Radiator Ringan Banget Pegang Satu Tangan Aja Udah Kayak Megang Helm Ya Berarti Kan 1100 An Kayak NX Res 1000 Gram Ini Ber Kayak Megang Helm Enteng Terus Dia Lebar Depannya Juga Dapat Pelindung Kerikil Jadi Kalo Kalian Nyuci Gak Bakal Kena Kisi Kisinya Jadi Udah Aman Buat Balap Sentul Kena Batu Kerikil Udah Oke Banget Nih Gak Bakal Kena Sirip Sirip Nah Jadi Mungkin Review Sekian Tapi Kalo Ada Yang Nanti Punya Bipro Gambot Bici Karang Kalian Bisa Contact Gue Kita Bikin Konten Bareng Kita Tes Berapa Volume Makanya Beda Kurang Lebih 600-700 Ribuan Sama Kirit 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 Yang Paling Murah Yang Udah Gambot Dan Dibanding Bipro Juga Ini Tebal Banget Jauh Cuman Gue Ada Banyak Makin Bipro Harian Bukan Gambot Jadi Makanya Buat Lo Yang Suka Dengan Radiator Lo Bisa Contact Si Bro Vandika Gue Beli Disini Harganya Murah Belum Digoreng Goreng Ya Harganya Masih Murah Banget Menurut Gue Juga Thanks Banget Buat Ayang Beb Yang Udah Kado In QTT Buat Sentul Katanya Biar Si Boba Gak Kepanasan Kayak Kemaren Karena Suhu Si Boba Itu Termometer Digital Itu 85 Gue Gatau Karena Termonya Yang KW Merek Modis Rizoma Rizoma Kalau Kosong Mungkin Lebih Akurat Lagi Cuma Yaudalah Intinya Si Boba Panas Banget Segitu Kalau Gue Majak Makanya Makin Lama Makin Lemes Makin Leb Banyak Makin Lemes Atasnya Jadilah Gue Pengen Radiator Ini Alhamdulillah Gue Dapet Kado Ulang Tahun Ini Guys Thank you Banget Buat Ayang Beb Emang Terbaik Dia Selalu Support Gue Guys Ya Mungkin Cukup Sekian Video Dari Gue Jika Kalian Ada Komentar Apapun Kalian Bisa Apalagi Kalian Bisa Komen Juga Disana Cuma Kalau Masalah Ngedrag Ngedrag Ke Jakarta Gue Lagi Gak Bisa Guys PPKM Itu Penyekatan Banyak Banget Gue Pusing Udah Setengah Jalan Gue Disuruh Muter Balik Rumah Mending Gue Di Cikarang Bikin Konten Kayak Gini Sama Konten Motor Service Kustomer Kustomer Gua Oke Guys See you Until Next Video Jangan Lupa Bahagia Hadis Pukuri Ciao